channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antarabangsa mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini selamat menonton semua berita penaster kini pelakon juga usahawan popular Nur Fazura Sarifuddin menegaskan membuat satu laporan polis baru-baru ini berkaitan isu pecah amanah Fazura yang juga seorang usahawan tudung popular itu berkata dia belum bersedia mendedahkan butiran lanjut memandangkan masih perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbuat demikian ya, saya memang ada memuat naik gambar ketiga berada di balai polis menerusi laman sosial baru-baru ini setakat ini yang saya dapat katakan adalah laporan berkenaan membabitkan isu besar yaitu pecah amanah tetapi saya tidak boleh berkongsi butiran lanjut saya pasti akan memperincikan butiran kepada umum apabila tiba masanya nanti rasanya tidak perlu juga untuk saya berkongsi tarik serta tempat laporan berkenaan dibuat katanya kepada Cosmo Online Nur Fazura berkata demikian ditemui selepas sidang media konsit Festival Fazura 2022 yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental baru-baru ini terdahulu, minggu lalu selebriti berusia 39 tahun itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pengikutnya selepas memuat naik sekeping foto di balai polis menerusi hantaran di aplikasi Instagram story miliknya istri Fata Amin itu menzahirkan rasa terima kasih atas kerjasama terbaik yang diberikan pihak berwajib begitu pun, bintang J-Revolusi itu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai laporan yang dibuat sementara itu mengenai konsit Festival Fazura 2022 yang bakal berlangsung di Aksiata Arena pada 11 September depan katanya konsit membabitkan penyanyi tempatan dan Indonesia yang dikagumi itu diharap dapat dijadikan acara tahunan konsit tersebut dibarisi penyanyi popular tempatan dan Indonesia seperti Datu M. Nasir, Datu Awi, Ela, Zizi Kirana, Ipo Hafiz dan Amir Masdi dan ramai lagi penghibur tersohor dari seberang yaitu Ahmad Dahni juga akan bersama Ahmad Ben selain istrinya Mulan Jamila menghangatkan pentas terima kasih kerana menonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen terima kasih semua